Seorang ibu yang juga tiktokter mendadak ditangkap pihak kepolisian setelah kontennya viral. TikTok kerasal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan bernama Gusni itu terpaksa harus berurusan dengan polisi. Rupanya konten Gusni yang viral dan buat gaduh jadi pemicunya. Gusni membuat kontennya ditilang polisi karena memakai sandal jepit. Setelah konten itu viral, Gusni terpaksa dijemput anggota Polresidrap karena konten itu dianggap hoaks. Sangi ibu Gusni menggunggah video di TikTok mengaku ditilang polisi. Ia kami jemput untuk klarifikasi. Kata kasat lantas Polresidrap, Sulawesi Selatan AKP Maharusi Brahim, Sabtu 25.06.2022. Video yang diunggah Gusni melalui akun tiktoket Gusni567 langsung viral. Mahrus mengatakan, polisi kemudian menjemput pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gusni telah meminta maaf di Mapolresidrap dan melalui video diunggah di Facebook. Terima kasih telah menonton. saya disini umur 32 tahun alamat kanyuara menyatakan bahwa konten tiktok dan pesku yang telah saya buat dan sebabkan yang mengatakan kalau mengendarai sepeda motor menggunakan sandal jepit ditilang polisi namunnya sebenarnya walaupun mengendarai sepeda motor memakai sandal jepit tidak ditilang untuk itu saya pribadi dan keluarga meminta maaf sebesar-besarnya apabila konten tiktok yang telah saya buat tidak sesuai yang semenarnya sekali lagi saya pribadi mesti meminta maaf kepada polisi Republik Indonesia terlebih khususnya polisi lalu lintas Polresi Drak Sulawesi Selatan demikian pernyataan ini saya membuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati